Oh, Trey Anderson absolutely floors him here in the city, on the first round. You can see in the eye there's a day that he was ready to go, but you know, he makes a fight. Show the work right all about it, he's gonna fight. Ada seorang petinju yang baiknya dihindari oleh Anthony Joshua terlebih dahulu. Saat ini, petinju asal Inggris itu sedang belum ada jadwal duelnya. Dia baru saja berparung pada tanggal 1 April kemarin. Kemenangan atas Jermaine Franklin berhasil diamankan, meskipun kemenangan itu diraih melalui penilaian dari juri. Hasil positif ini memperbaiki rekornya, yang sebelumnya sangat jelek. Ketika tampil melawan Oleksandr Usyk, dia dibekuk dalam 2 pertarungan beruntun. Kedua duel tersebut digelar dalam 12 ronde penuh. Namun, setelah kembali ke tren kemenangan, Joshua kali ini tentu sudah bisa untuk memilih-milih lawan yang akan dia hadapi. Namun, ada satu petinju yang disarankan oleh Roy Jones Jr. agar tidak dilawan oleh Anthony Joshua. Sosok petinju itu ialah Deontay Wilder. Sang petinju dengan julukan Bronze Bomber yang punya pukulan mengerikan. Mantan petinju itu merasa, Anthony Joshua bakal merasa kelabakan jika bertarung dengannya. Itu adalah duel yang sangat berat untuknya. Ucap Roy Jones, saya sangat menyukai AJ. Saya pikir dia adalah petarung yang hebat. Tetapi, masalah yang dia hadapi sekarang adalah menghadapi pukulan yang mengarah kepadanya. Oleh karena itu, Anda tidak akan mau melawan fighter mengerikan dengan pukulan maut seperti Wilder tambahnya. Pukulan milik Deontay Wilder memang sangatlah keras. Jones bukanlah satu-satunya orang yang mengakui pukulan keras Deontay Wilder itu. Beberapa waktu lalu, pukulan keras sang petinju asal Amerika Serikat itu juga mendapatkan kredit. Dari mantan juara kelas berat, George Foreman. George Foreman sendiri menyarankan agar dia mempersiapkan diri dahulu sebelum bersuah dengan Deontay Wilder. Bagaimana tidak ditakuti oleh lawannya? Dari 43 kemenangan Wilder, 42 kali diantaranya didapatkan melalui knockout. Bisa dikatakan rasio kemenangan KO-nya mendekati sempurna. Bahkan, sang juara WBC saat ini, tak sanggup menahan pukulan dahsyat dari Deontay Wilder dalam dua pertarungan mereka. Meskipun, di pertarungan tersebut, Wilder akhirnya kalah. Dan, hanya seorang Tyson Fury lah satu-satunya orang yang bisa mencoreng rekor kemenangan sempurna dari Deontay Wilder. Pukulan yang datang dari Wilder bakal berbeda dari siapapun, meskipun itu di kelas berat ini. Jadi, Anda harus mempersiapkan diri. Baru setelahnya, jika Anda sudah sangat yakin dan siap, barulah bisa melawan Deontay Wilder. Mantan juara dunia tinju, Carl Frampton, juga memperingatkan Anthony Joshua. Pertarungannya dengan Wilder akan sangat berbahaya bajunya. Awal pekan ini, presenter of sport Simon Jordan melaporkan pertandingan Wilder melawan Joshua saat ini sedang direncanakan akan digelar di Arab Saudi pada akhir tahun. Jika pertarungan itu benar terjadi, Joshua diminta untuk sangat waspada. Pasalnya, menurut Frampton, Wilder bisa saja menimbulkan potensi bahaya bagi peraih medali emas olimpiade tersebut. Berbicara di IFL TV tentang Wilder, Frampton mengatakan, Pukulan tangan kanannya Wilder ini bisa saja membunuh orang. Saya ada di sana ketika dia melawan Luis Ortiz. Dia memukulnya ke arah dahi, di mana biasanya jika Anda memukul seseorang di dahi, tangan Anda akan patah. Tapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Pukulan itu justru menjatuhkan Luis Ortiz. Saya pikir Joshua masih ragu-ragu untuk melawan seseorang seperti Wilder, dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat berbahaya baginya. Lanjut Frampton. Saat ini, rekor bertarung dari Deontay Wilder adalah 43 kali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah. Kalahannya itu hanya disebabkan oleh sang juara WBC saat ini, Tyson Fury. Hebatnya lagi, dari 42 kemenangan itu, diakhiri dengan KO. Dan dia sudah mengalahkan setiap lawannya yang memasuki ring, terkecuali Tyson Fury. Mantan juara WBC itu, siap kembali naik ring untuk pertama kalinya, sejak dua kekalahannya dari Tyson Fury bulan Oktober lalu. Lalu, saat dia mengalahkan Robert Heleneus dalam ronde pertama. Terlepas dari hal itu, Anthony Joshua saat ini memiliki rekor 20 kali menang dan tiga kali kalah. Waduh, waduh, gimana menurut teman-teman semua? Padahal, di pertarungan terakhirnya saat melawan Jermain Franklin, Joshua sesumbar ingin menantang Tyson Fury. Yang notabene-nya adalah sang juara kelas berat WBC, dan juga, dialah yang memberikan kekalahan KO kepada Bronze Bomber. Kalau menurut pengamat saja, Joshua harus menghindari melawan Deontay Wilder. Nah, dia sendiri malah langsung melawan orang yang mengalahkan Deontay Wilder. Tapi, sekali lagi, lagatinju bukanlah hasil pasti di atas kertas, apapun bisa saja terjadi di dalam ring. Bagaimana ya kira-kira nasib Joshua kalau kena pukulan maut Deontay Wilder? Tulis pendapat kalian. Terima kasih.